Menyusul peristiwa Denan 1, Denan 2 kembali menampilkan Suster Iren yang diperankan oleh artis cantik bernama Taisa Farmiga sebagai protagonis utama dalam film ini. Sekuelnya menampilkan Suster Iren yang terseret ke dalam sebuah rangkaian peristiwa menyeramkan hingga mempertemukannya dengan Falak, yang adalah sosok iblis yang bermanifestasi menjadi sosok biarawati yang mengerikan. Yang dimana sosok Falak ini menjadi salah satu iblis yang paling mengerikan di semesta The Conjuring yang mampu mengundang rasa penasaran banyak orang. Dalam film Denan 2 ini juga terlihat seperti mencoba melakukan pendekatan melalui demonologi, exorcism dalam iman katolik. Tetapi pendekatan-pendekatan tersebut sangat tidak karuan dan sangat sembrono. Dimana itu malah membuat sang sutradara Michael Cavus seperti tidak paham tentang iman katolik. Khususnya dalam demonologi dan exorcism. Dan dalam film ini juga banyak sekali terdapat kesalahan-kesalahan fatal yang akan segera kita bahas. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu. Karena akan ada banyak pembahasan menarik seputar angelologi, demonologi, dan exorcism. Dalam film Denan 2 ini, jika kita perhatikan secara seksama akan terlihat banyak sekali kesalahan-kesalahan fatal yang dapat menggiring bagi siapa saja yang menonton masuk ke dalam pemahaman yang justru menyimpang dari ajaran gereja yang sebenarnya. Kalau kita perhatikan, ada beberapa sakramen dan sakramentali yang dilakukan secara asal-asalan dan sembrono. Nah, apa saja itu? Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama, melanggar aturan eksorsis dalam gereja katolik. Ada sebuah adegan dalam film ini yang memperlihatkan seorang uskub yang memberikan tugas kepada suster Iren untuk menangani sebuah kasus indikasi kehadiran sosok iblis bernama Fala yang meneror sebuah asrama wanita di Perancis. Dan uskub dalam film ini juga menyuruh suster Iren untuk melakukan eksorsis di tempat tersebut. Ini hal pertama yang saya temukan saat setelah menonton film ini. Yang dimana seharusnya tugas eksorsis ini diberikan kepada seorang pastor yang adalah seorang imam tertabis yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melakukan tugas pengusiran setan. Bukan malah memberikannya kepada seorang biarawati dengan alasan kalau biarawati tersebut pernah mengalahkan si iblis falak ini. Seorang uskub pasti akan sangat paham betul dengan aturan ini. Tetapi karakter uskub dalam film The Nandua ini terlihat seperti tidak memahami hal tersebut. Seolah-olah menganggap kalau eksorsis ini bisa dilakukan oleh siapa saja selain seorang imam tertabis yang telah mendapatkan pelatihan khusus. Dan ini terlihat agak lain. Tidak sedikit orang-orang di luar sana. Khususnya teman-teman yang katolik menganggap kalau film ini suatu kebenaran tentang imam katolik. Khususnya tentang demonologi dan eksorsis. Padahal yang sebenarnya tidak seperti itu. Seperti yang dijelaskan oleh Father Gabriel Amor dalam tulisannya. Yang dimana dia mengatakan dengan cukup jelas kalau Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kuasa untuk mengusir setan kepada semua orang yang percaya kepadanya dan bertindak atas namanya. Tetapi dia disini mengacu kepada doa pribadi yang secara kolektif disebut sebagai doa pembebasan. Doa pembebasan ini terdiri dari beberapa orang yang berkumpul dan berdoa bersama untuk memohon belas kasih Tuhan agar membebaskan seseorang yang kerasukan setan. Dan doa pembebasan ini bisa dilakukan oleh seorang imam yang bukan eksorsis, biarawan dan biarawati. Bahkan seorang awam pun bisa melakukannya. Sementara seorang pengusir setan atau eksorsis menerima sebuah kekuatan khusus, disini saya mengacu kepada para imam yang secara khusus ditugaskan oleh uskub dengan menggunakan rumusan dan doa yang disarankan oleh ritual dan para imam yang dipilih secara khusus untuk memberikan sakramental. Pengusir setan atau eksorsis ini memiliki akar yang panjang dan kuat, tidak hanya dari kitab suci namun juga dari tradisi gereja. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai sakramentali, sesuatu yang hanya bisa didapatkan melalui perantaraan gereja. Seperti yang dikatakan dalam dokumen konsili fatikan kedua, Sacrosantum Sacramentum. Karena itu, tidak seorang pun dapat melakukan eksorsis terhadap orang yang kerasukan setan, tanpa mendapatkan kuasa dari uskub. Orang yang mendapatkan kewenangan tersebut dikatakan dalam kitab hukum kanonik, haruslah seorang imam yang unggul dalam kesalahan, pengetahuan, kearifan, dan integritas hidup. Silahkan dikroscek dalam KHK 1172. Yang kedua, Suster Iren melakukan transubstansiasi. Ketika film telah mencapai klimaksnya, terlihat Suster Iren dan kawannya yang sudah mulai kewalahan melawan Fala. Dan tak lama setelah itu, ia melihat genangan anggur yang tumpah dan berserakan di tanah. Kemudian setelah itu, dia dan juga teman biaranya melakukan transubstansiasi kepada anggur tersebut, yang dimana itu hanya boleh dilakukan oleh seorang imam katolik saja. Definisi transubstansiasi sendiri adalah perubahan substansi roti menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus. Oleh karena kuasa sabda Kristus dan kuasa roh kudus melalui para imam dalam konsekrasi. Jadi setelah konsekrasi, roti dan anggur secara rupa tetaplah roti dan anggur. Namun secara substansi, telah berubah menjadi tubuh, darah, jiwa, dan kalahan Yesus Kristus. Yaitu Kristus yang sungguh manusia dan sungguh Allah. Dan transubstansiasi sendiri bukan hanya sekedar simbol saja, melainkan benar-benar tubuh dan darah Kristus yang hadir secara nyata dalam rupa roti dan anggur yang substansinya telah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Selama kira-kira 2000 tahun, gereja Katolik selalu mengajarkan bahwa Yesus Kristus sungguh hadir secara nyata dan substansial di dalam ekaristi yaitu tubuh, darah, jiwa, dan kealahannya di dalam rupa roti dan anggur. Silahkan lihat KGK 1374. Pada saat imam selesai mengucapkan doa konsekrasi, inilah tubuhku, dan inilah darahku. Tuhan secara ajaib mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. Nah, kejadian inilah yang dikenal oleh seluruh umat Katolik sebagai transubstansiasi yang mengakibatkan substansi dari roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Silahkan lihat di dalam KGK 1376. Jadi yang tinggal hanyalah rupa roti dan anggur saja, tetapi substansi roti dan anggur sudah lenyap dan digantikan dengan kehadiran Yesus Kristus. dan berkata oleh KGK 1376. Terima kasih telah menonton Transubstansiasi sendiri memiliki dasar yang sangat kuat dan alkitabiah Yang dimana pengajaran ini berdasarkan sabda Kristus sendiri yang mengambil roti dan kemudian mengatakan Inilah tubuhku Lihat dalam Matius pasal 26 ayat 26 Lalu ia mengambil cawan yang berisi anggur dan mengatakan inilah darahku Lihat dalam Matius pasal 26 ayat 27-28 Kristus tidak mengatakan bahwa roti tersebut tetaplah roti atau anggur tetaplah anggur Namun mengubah roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darahnya Yesus tidak mengatakan inilah simbol dari tubuhku dan inilah simbol dari darahku Melainkan secara jelas ia mengatakan inilah tubuhku dan inilah darahku Karena Kristus yang mengatakannya adalah Allah Maka kita percaya bahwa apa yang dikatakannya itu benar dan sungguh terjadi Yaitu bahwa ia mengubah roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darahnya Disini menjadi sangat jelas kalau yang layak melakukan transsubstansiasi hanyalah seorang imam saja Jadi dasar dari suster Iren melakukan transsubstansiasi ini dasarnya itu apa? Kalau hanya bermodalkan pernyataan karena dia sedang terdesak saja Makanya dia melakukan transsubstansiasi agar bisa mengalahkan Falak Menurut saya ini sangat lucu sekali Kenapa begitu? Seperti yang telah kita bahas di awal video tadi Kalau yang boleh melakukan exorcist hanyalah seorang imam yang dipilih secara khusus oleh Bapak Uskub Dan telah mendapatkan pelatihan khusus mengenai exorcism Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena dalam exorcist terdapat doa-doa dan ritual yang hanya boleh dilakukan oleh seorang imam saja Yang ketiga Iblis yang terlalu overpower bahkan kebal terhadap benda-benda suci Di poin ini seharusnya iblis atau setan itu sangat anti terhadap benda-benda suci Seperti salib suci, rosario, dan relik suci Tapi di film The 62 ini Saking overpowernya si setan Malah mencari dan mengincar sebuah relik suci peninggalan Santa Lucia Dengan tujuan agar si iblis bisa membuat dirinya menjadi semakin kuat Bahkan si iblis tidak segan-segan sampai masuk ke dalam gereja untuk melancarkan aksinya Padahal dalam gereja nyata-nyata ada salib suci yang sangat besar Patung Bunda Maria dan patung Tuhan Yesus yang telah diberkati Jadi kesannya seolah-olah kuasa Tuhan kurang berkutik di hadapan si iblis Ini apalagi kalau bukan mempromosikan si setan Father Gabriel Amor dalam tulisannya mengatakan Kalau setan selalu melakukan penolakan terhadap benda-benda rohani Seperti rosario, salib suci, patung orang-orang kudus, dan lain-lain Jadi artinya setan sangat tidak tahan ketika melihat atau berada di dekat dengan benda-benda rohani yang telah diberkati Dalam pengalaman eksorsis yang dilakukan oleh Father Gabriel Amor juga mengatakan Kalau orang yang kerasukan setan ketika dihadapkan kepada benda-benda rohani Khususnya salib suci Mereka langsung bereaksi dan berusaha untuk menjauh dari situ Tapi di film Denan Dua ini Benda-benda suci justru seperti tidak mempan sama sekali Bahkan si iblis malah mengincar sebuah rilis suci untuk meningkatkan kekuatannya Jadi kesimpulannya itu seperti ini Pendekatan-pendekatan eksorsis menurut iman katolik yang ada dalam film Denan Dua ini Sangat tidak tepat sekali Satu-satunya tujuan yang saya dapat dari film ini Hanya ingin menebarkan ketakutan-ketakutan tertentu saja Tanpa memperdulikan nilai-nilai moral yang sebenarnya Jadi menurut saya Silahkan menikmati film horror sebagai produk sinematik saja Tapi berusahalah untuk tidak terpengaruh dengan hal-hal buruk yang ada di dalamnya Bersikap kritis dengan apa yang kita tonton itu sangat penting Oke mungkin sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton sampai akhir Dan akhir kata saya Bang Ber pamit undur diri Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya